Dalam sebuah produksi suatu film tentu saja akan melibatkan banyak orang yang bekerja di balik layar. Salah satu yang berperan di dalamnya adalah art director yang bertanggung jawab atas tampilan visual di sebuah produk video. Seperti seorang pemuda bernama Dani Tanaka yang berprofesi sebagai art director dan telah berkecimpung di dunia perfilman sejak tahun 2009. Tak hanya berperan sebagai art director, sejak 4 tahun lalu Dani Tanaka mengembangkan sebuah usaha jasa persewaan properti atau dekorasi film atau video. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jogja, Santo Ari yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Santo. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore. Silahkan dengan informasi Anda apa yang menjadi latar belakang Dani Tanaka membuat jasa persewaan properti untuk syuting ini. Oke, jadi awal mulanya ini ada suara pemuda bernama Dani Tanaka yang dulu sebelumnya ini dia adalah seorang mahasiswa di kampus seni di Yogyakarta di mana dalam keseharian perkuliannya dia bergelut di bidang perfilman dan saat melakukan tugas akhir dia sempat merasa kesulitan dalam mengumpulkan barang-barang karena dia fokus dalam art director saat itu. dari pengalamannya kesusahan mencari barang-barang properti untuk keperluan video, film, dokumenter, dan lain-lain akhirnya dia mulai secara perlahan mengumpulkan barang-barang properti hingga akhirnya semakin banyak yang terkumpul dan 4 tahun belakangan ini dia membuka jasa persewaan properti untuk keperluan syuting. Jadi selain dia sebagai art director, dia juga sekaligus juga menyewakan properti yang dia miliki. Kemudian sudah sejak kapan Dani ini bekerja di bidang ini dan proyek apa saja yang melibatkannya sebagai art director? Baik, untuk profesi art director sendiri dia sudah menjalannya sejak 2009 dan sudah tak terhitung karya-karya yang ada dia di dalamnya di mana sekitar seratusan atau ratusan lebih karya yang ia terlibat dalam proses syuting salah satunya adalah film Buffalo Boys dan juga yang terkenal adalah video clip Selaon Seven yang lapang dada di mana dia juga di dalamnya terlibat dalam pengaturan setting latar atau properti di karya tersebut. Selain itu juga banyak sekali film-film dokumenter lainnya entah ada juga film panjang, film pendek juga yang barusan ini dia juga mengerjakan setting art untuk web series begitu. Ya kemudian Santo, barang apa saja yang disediakan oleh Dani Tanaka di tempat persewaannya ini? Baik, dari berbagai banyak barang yang ia kumpulkan akhirnya dia mulai menyewakan barang-barang tersebut untuk kepulauan syuting di antaranya kebanyakan adalah furnitur rumah karena kan biasanya syuting itu tidak lepas dari sumber kegunaan rumah atau kamar nah disanalah dia mengisi film-film tersebut dengan barang-barang untuk keperluan menata kamar, rumah, kuritur, selain itu juga ada barang-barang lain misalkan dia pernah mengerjakan permintaan membuat pedang untuk keperluan untuk mengisi museum di Singapura jadi dari pengakuannya barang-barang yang akan dipakai adalah request dari si sutradara dan produser sehingga dia akan mencarikan ketika dia tidak bisa menemukan barangnya maka dia akan membuat lock-up atau tiruan barang untuk dipergunakan dalam syuting film-film itu Baik, terima kasih Santo Ari atas laporan Anda dan Tribuners, wartawan kami juga telah mewawancarai pihak terkait berikut tayangannya untuk Anda barang-barang yang saya sewakan itu lebih ke interior furniture rumah seperti kayak sofa, terus isian-isian rumah terus ada lemari, ada kursi ada lampu, lampu meja, lampu lantai jadi lebih ke furniture rumah dan isi-isiannya Terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton